Sangat berbahaya untuk kesehatan mereka Kalau untuk jantan, biasanya maksimal 7 kilo ya Halo sahabat Radian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Radian Tentunya kalau kita bahas tentang hewan, banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita bahas Salah satunya adalah fenomena hewan membulat Maksudnya apa? Kalau teman-teman pernah lihat, pernah menjumpai kucing-kucing jalanan yang kondisinya pada gemuk Bahkan bahenol, bahkan sering muncul di akun-akun sosial media terkait keunikan dari kucing-kucing yang kondisinya gemuk Anjing-anjing yang kondisinya gemuk, bahkan cenderungnya obesitas Kira-kira apakah hewan yang obesitas ini sehat buat mereka? Maka, coba kita lihat sedikit penjelasan dari Dr. Ovi Oke, saya Dr. Ovi akan menjelaskan tentang kucing gendut Mungkin selama ini dinilainya kalau kucing gendut itu lucu kali ya Tapi sebenarnya di sisi lain itu dia ada sesuatu yang memang berbahaya Untuk menjadi gendut itu bisa banyak faktor Salah satunya yang paling banyak dilakukan oleh orang adalah disteril Kenapa kok disteril itu bisa mengakibatkan dia gendut? Karena ada hormon itu buat dua fungsinya Satu untuk pertumbuhan, satunya lagi untuk reproduksi Sedangkan kalau disteril kan dengan artian hormon yang reproduksi itu diambil Akhirnya hormonnya semua buat pertumbuhan Mungkin kalau untuk kucing gendut ya Itu mungkin dikiranya lucu kali ya Jadi kayak, wih bulet nih, i gede nih, i lucu banget gitu ya Terus sebenarnya disitu itu ada sesuatu yang memang itu berbahaya Salah satunya satu, dia bisa berbahaya buat fungsi jantung Kenapa kok jantung? Karena kan memang dia gendut Akhirnya lemak-lemak terkumpul Akhirnya di jantungnya juga ada lemak Nah, tadi sudah mendengar penjelasan dari Dr. Ovi ya Ternyata kucing obesitas, hewan obesitas itu sangat berbahaya untuk kesehatan mereka Sekilas memang terlihatnya lucu, gemuk, bahenol Tapi ternyata bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan Mulai dari gangguan jantung Perlemakan hati Gangguan ginjal Susah kencing Bahkan berbagai penyakit lainnya Termasuk diabetes Jadi buat teman-teman yang punya peliharaan hewan Khususnya hewan-hewan yang sudah steril Karena kalau sudah steril, dia gampang gemuk Gampang obesitas Harus diperhatikan berat badan mereka Caranya bagaimana kita tahu mereka obesitas atau tidak Cara paling mudah yang teman-teman bisa lakukan adalah Dalam posisi berdiri Kucingnya, anjingnya posisi berdiri Kita amati dari atas Dari view top Dari bagian atas ya Posisi harus ada lekukan di pinggul Semisal badannya gemuk, bahenol Tapi masih ada lekukan Artinya masih gemuk, belum sampai obesitas Itu masih aman Tapi teman-teman harus hati-hati Mulai dikasih pakan diet Untuk menurunkan berat badan Jangan sampai obesitas Latas kalau sudah tidak ada lekukan bagaimana? Bahaya Itu sudah obesitas Berbagai ancaman penyakit akan muncul kemudian hari Jadi Jangan sepelekan masalah berat badan Gemuk Memang kelihatan lucu Tapi berbahaya buat mereka Belajarlah menjadi pet owner Yang lebih bertanggung jawab Tidak hanya melihat mereka lucu Tapi juga memikirkan Kesehatan mereka Oke Sampai jumpa Sampai ketemu di Bahasan-bahasan menarik lainnya Jangan lupa Like Comment Jadi di bawah ada kolom komen ya Komennya tidak harus seputar video ini Bisa juga Kira-kira teman-teman Pengen bahasan apa lagi sih Di konten-konten selanjutnya Dan juga Jangan lupa subscribe Dan bunyikan lonceng Ting-ting-ting-ting Sampai jumpa Di episode selanjutnya Dadah Dadah Bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax